Intro Hai viewers, jumpa lagi bersama Medhi dalam channel Infolo Media Bagaimana kabar kalian hari ini? Medhi doakan tetap semangat, selalu sehat dan jangan lupa untuk tersenyum ya Kali ini Medhi mau mengajak kita untuk mengenal salah satu negara kecil di samudera Hindia Namanya Yala Negara Komoro atau Komoros dalam bahasa Inggris Namun sebelum itu silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya ya Biar tidak ketinggalan informasi yang Medhi sajikan di channel ini Mari kita lanjut Negara Komoro terletak di samudera Hindia, tepatnya di selat Mozambik, samudera Hindia Barat Berada di antara pantai timur benua Afrika dan di ujung utara Madagaskar Negara Komoro juga dikenal dengan nama Perserikatan Komoro Dimana hingga tahun 2002, bernama Republik Islam Federal Komoro Negara ini juga merupakan sebuah negara kepulauan dan juga termasuk negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain Dan juga negara terkecil ketiga di seluruh wilayah Afrika Negara Komoro pernah dijajah oleh Perancis Namun mendapatkan kemerdekannya pada tanggal 6 Juli 1975 Ketika referendum untuk kemerdekaan yang diselenggarakan oleh Perancis pada tahun 1974 diumumkan Hasil dari referendum menunjukkan bahwa 3 dari 4 pulau utama Komoro Yakni Komoro Besar, Anjuan dan juga Moheli Memilih untuk memerdekakan diri dan membentuk Perserikatan Komoro Namun wilayah Mayotte memilih masih tetap di bawah Perancis Hal ini terlihat dalam 2 kali referendum Yakni pada tahun 1974 dan tahun 1976 Mayotte secara konsisten tetap memilih berada di bawah Perancis Meskipun demikian, pemerintah Komoro tetap mengklaim Mayotte sebagai bagian dari Komoro Pada tanggal 29 Maret 2009, warga Mayotte menyetujui referendum Yang disahkan pada tahun 2011 Untuk mengubah status Mayotte sebagai Departemen Seberang Laut Perancis Dan sekaligus bagian dari Uni Eropa Penduduk pertama yang menduduki Kepulauan Komoro Diperkirakan adalah penduduk nelayan dan juga pedagang dari Afrika dan juga Austronesia Yang melakukan perjalanan dengan menggunakan perahu Mereka datang ke Kepulauan ini sekitar abad ke-6 Masehi Pencatatan sejarah yang paling awal berupa jejak arkeologi Yang diketahui ditemukan di Anjuan Sehingga Komoro ditempati oleh penduduk dari berbagai wilayah di pantai Afrika Teluk Persia, Indonesia, dan Madagaskar Pada abad ke-10, para pedagang Arab yang pertama telah membawa pengaruh Islam ke pulau-pulau di Komoro Kepulauan Komoro seperti daerah pesisir lainnya di kawasan itu Merupakan kawasan persinggahan yang penting di jalur perdagangan pada masa awal penyebaran agama Islam Jalur ini sering dilalui oleh para pedagang Persia dan juga pedagang Arab pada tahun 933 Masehi Pengaruh berbahasa Arab Sunni Persia dari Siras, Iran mendominasi pulau-pulau di Komoro Sirasi berdagang di sepanjang pantai Afrika Timur dan juga Timur Tengah Mendirikan pemerintahan di Kepulauan Komoro Selama tiga abad selanjutnya, keempat pulau seperti Mayote, Komoro Besar, Anjuan, dan Moheli Juga banyak pulau kecil di Komoro dikuasai oleh bangsa Siras dan dibagi menjadi sebelas kesultanan Pendudukan Arab di daerah semakin meningkat bersamaan ketika Zanzibar jatuh pada kekuasaan bangsa Arab Oman Kemudian kebudayaan masyarakat Komoro, terutama sastra, budaya, dan juga agama Semakin berada di bawah kekuasaan bangsa Arab Menggantikan kebudayaan Swahili dan juga Afrika asli Para pelaut Portugis berlabuh di Kepulauan Komoro pada awal tahun 1500-an Sedangkan bangsa Prancis mengklaim menduduki Komoro pada tahun 1530 Sedangkan Inggris menyatakan klaim mereka pada tahun 1554 Namun, Prancis pertama kali mendirikan koloni dan aturan di Komoro sekitar tahun 1841 Koloni Prancis terlebih dahulu menduduki Mayote Adrian Souli sebagai Raja Melagasi Mayote menandatangani perjanjian pada bulan April 1841 Yang menyerahkan kekuasaan di Pulau Mahori ke otoritas Prancis Negara Komoro secara geografis masuk ke Afrika Namun, Komoro nyatanya masuk dalam Liga Arab Padahal Liga Arab alias negara-negara di Timur Tengah berada jauh di utara Komoro Bukan hanya berjarak satu negara Namun, untuk sampai ke Arab Saudi, Komoro harus melintasi empat negara Seperti Tanzania, Kenya, Somalia, dan Yaman Negara Arab, tapi Afrika Karena bekas jajahan Prancis, Komoro masih menggunakan bahasa Prancis sebagai komunikasi Namun, karena masuk ke Liga Arab, Komoro lebih banyak menggunakan bahasa Arab untuk dipergunakan sehari-hari Satu lagi adalah bahasa si Komoro Ini adalah perpaduan antara bahasa Swahili dan juga Arab Luas wilayah negara ini sebesar 2.235 km persegi Dengan total jumlah penduduk sebesar 850.886 jiwa di tahun 2019 52% populasi tinggal di bukota Komoro yang bernama Moroni Yang berada di Pulau Komoro Besar Mayoritas penduduk Komoro beragama Islam Secara bahasa, nama Komoro sendiri memang merujuk pada sesuatu yang kecil Nama ini berasal dari bahasa Arab Yakni Juzur Al-Kamar Yang berarti Pulau Bulan Kecil Walaupun negara Komoro termasuk negara yang kecil Tetapi kita tahu bahwa daerahnya memiliki banyak tempat pariwisata yang menarik Mari kita lihat tempat pariwisata di negara ini Yang pertama ialah Moheli Marine Park Moheli Marine Park merupakan kawasan konservasi laut yang terletak di Pulau Moheli Tempat yang didirikan pada tahun 1995 ini Merupakan rumah berlindung bagi berbagai spesies ikan langka Penyu hijau, mantarais, dan juga paus Terumbu karang juga menjadi fokus konservasi di tempat ini Sehingga kondisinya terawat Interviewers bisa berekreasi di tempat ini dengan mencoba scuba diving Dengan pemandangan bau laut yang menakjubkan Selain itu tempat ini belum banyak dikunjungi oleh para wisatawan Sehingga kalian bisa bebas mengeksplorasi keindahannya Yang kedua ialah Gunung Kartala Berada di Pulau Komoro Besar, gunung ini merupakan titik tertinggi di Komoro Dengan ketinggian 2.361 meter Terdapat juga beberapa kawah yang menjorok ke dalam gunung ini Walaupun termasuk gunung berapi aktif, infiwar masih bisa hiking di tempat ini Perlu diperhatikan, lintasan hiking di sini sangat menantang Dan tidak banyak terdapat jejak pendakian Sehingga perlu menyewa pemandu wisata Pendakian menuju puncak berlangsung selama 7 jam Sehingga apabila berangkat pada sore hari Maka bisa bermalam dengan mendirikan tenda di sini Tempat yang terakhir, yang ketiga ialah Danau Garam Danau ini merupakan danau vulkanik yang terletak di tepi pantai Danau ini terletak di sebelah utara Pulau Komoro Besar Airnya yang berwarna kehijauan Membuat pemandangan danau ini semakin indah Jika end viewers mengunjungi danau ini Jangan berada terlalu dekat ya dengan danau Kalian bisa memotret pemandangan memukau danau ini dari bukit di dekatnya Dengan menggunakan drone Demikian informasi tentang negara Komoro yang berada di samudera Hindia bagian darat Dan semoga informasi tadi dapat menambah wawasan kita semua Untuk mengenal negara-negara yang ada di dunia Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Serta nyalakan loncengnya ya Biar Mehdi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!